Sebuah video memperlihatkan seorang guru dibully siswanya sendiri saat akan pulang sekolah viral di media sosial. Dalam video, nampak seorang guru berpakaian dinas hendak mengendarai motornya. Tetapi ia nampak kebingungan karena tidak menemukan kunci motornya. Ia pun terlihat dikelilingi puluhan siswanya. Siswa-siswa berbaju putih abu-abu itu terdengar meneriaki dan menertawakan guru tersebut. Kemudian guru itu melihat ada seorang siswa yang memegang kunci motornya. Ia pun hendak mengambil kunci motor itu dari tangan siswanya, namun siswa-siswa lainnya semakin meledek. Diketahui guru itu bernama Mariam Latarisa yang mendapatkan perundungan dari siswanya di SMA-N15 Maluku Tengah, Senin, 14 Agustus 2023. Meskipun dibully siswa sendiri, Mariam Latarisa mengaku telah memaafkan anak-anak didiknya itu. Mariam sudah menganggap siswa-siswanya itu seperti anak-anak sendiri, sehingga aksi perundungan itu ia anggap sebagai cobaan. Menurut Mariam, siswa-siswanya itu tidak berniat untuk melakukan perundungan terhadapnya. Tetapi ada oknum-oknum yang memprovokasi sehingga siswa mengikuti. Mereka Menurut Mariam. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton